Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube jahaya iman Dakwa Islam dan Inspirasi Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah beri limpa kesehatan Serta kelancaran aktivitas untuk kita semua Di video kali ini kita akan membahas tentang Kapan disebut mampu untuk menikah di usia muda? Semua ulama sepakat bahwa menikah Adalah sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Ada banyak hadis membicarakan tentang keutamaan menikah Seperti dilancarkan pintu rezeki Penyempurnaan agama Jalan mencari ketenangan Cara menjaga kemaluan Dan lain sebagainya Menikah adalah keinginan setiap orang Selain untuk menyempurnakan separuh agama Juga sebagai muara cinta yang bergelora dalam hati Terutama anak muda Dari Ibnu Abbas r.a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Saya belum pernah melihat solusi untuk dua orang yang saling jatuh cinta selain menikah Hadis riwayat Ibnu Maja nomor 1509 Yang pertama Mampu secara ilmu Pernikahan adalah ibadah Dan setiap ibadah ada ilmunya Sehingga seseorang yang akan menikah Hendaknya telah mengerti ilmu-ilmu dalam pernikahan Lebih lagi Laki-laki Sebagai imam keluarga yang akan menuntun istri dan anak-anaknya Mu'az bin Jabal r.a berkata Ilmu adalah pemimpin amalan Sedangkan amalan itu berada di belakang ilmu Majmu'ah al-fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah r.a mengatakan Jika seseorang membekali dirinya dengan ilmu Maka itu akan membuat lebih cepat mengantarkan kepada tujuan Yang dimaksud disini terlebih adalah ilmu agama Minimal ilmu dasar seperti akidah, sholat, puasa, zakat, dan muamalat Seseorang yang akan menikah Hendaknya sudah faham Dan berusaha mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupannya sehari-hari Yang kedua Mampu bertanggung jawab Tanggung jawab berkaitan dengan nafkah Dan nafkah berkaitan dengan pekerjaan Secara gampang Setiap orang yang akan menikah Hendaknya sudah mempunyai pekerjaan Sebagai jalan mencari rezeki untuk keluarga Tidak harus menjadi penggawai negeri Tidak harus menjadi pengusaha yang sukses terlebih dahulu Asalkan sudah ada pekerjaan dan pemasukan yang cukup Maka segerakan untuk menikah Sebagaimana firman Allah Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu Dan orang-orang yang layak berkawin Dari hamba-hamba sahayamu Yang laki-laki Dan hamba-hamba sahayamu Yang perempuan Jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karunianya Dan Allah maha luas pemberiannya Lagi maha mengetahui Quran Surah An-Nur ayat 32 Yang ketiga Mampu secara mental Salah satu kemampuan yang penting dalam pernikahan adalah mental Hal ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang Dalam menghadapi permasalahan Sering kita dengar perkataan Banyak yang menua Tetapi tidak mendewasa Sifat kekanak-kanakan tentu saja Hanya akan menjadi penyebab banyak masalah dalam rumah tangga Pernah terdengar penyebab perceraian Hanya karena masalah cuci piring Sangat miris ketika prosesi pernikahan yang begitu sakral Yang disaksikan seluruh keluarga besar Saudara, tetangga, dan teman Berakhir di tengah jalan hanya karena masalah sepele Sehingga, kedewasaan seseorang dalam menghadapi permasalahan Hendaknya sudah matang dan penuh kebijaksanaan Karena, permasalahan keluarga ke depan Lebih dari sekedar masalah cuci piring Dan masalah remeh temeh lainnya Ketiga kriteria tadi Disebutkan dengan istilah Telah selesai dengan dirinya sendiri Yaitu, ketika seseorang akan menikah Hendaknya telah selesai dengan Urusan-urusan ilmu dasar Keuangan, dan mental Sehingga, ketika menikah Tidak akan menjadi beban rumah tangga Kami doakan kepada para jumlahan dan jumlahati Agar segera Allah mampukan untuk menikah di usia muda Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!